Prajurit Petarung Yonif 11 Marinir bertugas dalam pengamanan Pesta Demokrasi di Papua. Jelang pelaksanaan tugas dilaksanakan Apel Gelar Pengamanan Pemilu Tahun 2024 yang dipimpin oleh Komandan Batalion Infanteri 11 Marinir Letkol Marinir Rowin Z. Simarmata yang bertindak sebagai Komandan Satuan setingkat Batalion 1. Apel Gelar Pengamanan Pemilu Tahun 2024 dilaksanakan di lapangan Markas Komando Brigif 3 Marinir Kesatrian Marinir Katapop Abraham Oktavianus Atururi Distrik Salawat di Sorong Provinsi Papua Barandaya. Apel ini bertujuan untuk melihat secara langsung kesiapan personel maupun material Satuan Tugas Prajurit Petarung Yonif 11 Marinir yang terlibat dalam pengamanan Pemilu Tahun 2024 sehingga siap diproyeksikan untuk mengamankan dan mensukseskan Pemilu Tahun 2024. Pemilu sesungguhnya bukan sekedar edukasi demokrasi semata Tetapi merupakan sarana integrasi bangsa yang harus dikawal penyelenggaraannya sebagai perakas persatuan karena bersifat strategis bagi keberlangsungan kehidupan bernegara Sehingga kesuksesan penyelenggaraan Pemilu mutlak menjadi tanggung jawab seluruh komponen bangsa khususnya TNI Akatan Laut sebagai aparat negara Jaminan Pemilu berjalan dengan aman, damai, dan lancar harus terimplementasi secara nyata Demikian Komandan Yonif